Apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Salam Nama Sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian pada video kali ini kita akan membahas ya satu video yang viral ya berwaktu hari yang lalu ya. Dimana teman-teman sekalian kandrun-kandrun mulai berani dan mulai bereaksin di Kalimantan ya. Yang tentu cukup toleransi, cukup menghargai gitu ya. Bahkan ya orang-orang Dayak ini baik-baik teman-teman sekalian. Saya tinggal di lingkungan orang Dayak gitu ya. Jadi mereka baik-baik begitu ya. Itu kalau mereka ada yang jahat ya itu mungkin karena kita begitu ya. Menakukan hal yang tidak baik di mata mereka. Begitu ya. Nah mereka melarang orang Kristen beribadah. Dan ini apakah ini Ustadz, Imam Masjid ya. Ada beberapa mereka dipanggil oleh pengurus-pengurus adat di Balikpapan ya. Ini terjadinya di Balikpapan teman-teman sekalian ya. Kalimantan Timur ya. Jadi kita lihat disini bahwa mereka ini mulai berani untuk melakukan aksi-aksi mereka di tempat yang sudah aman-aman sebenarnya ya. Nah oleh karenanya kita dengarkan dulu teman-teman sekalian seperti apa. Videonya berikut ini. Dada kamu harus ngomong. Yang kami dengar. Kamu jangan buat kami keras. Seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa ngatasi kami. Mahpah. Ya kita hargai kita tetap jaga kamar. Ya. Ngomong kemu apa alasanmu. Kenapa kamu tiba-tiba kamu anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberitikan orang jangan sampai ada ibadah di sini. Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara. Apa alasanmu? Ikut-ikutan siapa? Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik. Bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi? Kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau? Apa alasanmu? Ada orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba? Emosi. Saya tidak emosi. Memang nada saya harus keras. Maaf, Pak. Gak apa-apa, Mas Yus. Disampaikan, Mas Yus. Jangan takut lebih baik sekarang ke Buka. Supaya ke depannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa? Bagaimana? Tiba-tiba, Mas Yus. Jangan lagi, Ano. Maaf, Pak. Ya, teman-teman sekalian. Itulah videonya. Dan teman-teman sekalian. Saya berikan aplos ya. Bagi pengurus adat di balik papan yang tentu saja tegas dan keras. Dan saya percaya disitu disertai dengan kasih ya teman-teman sekalian. Karena memang kekristianan itu diajarkan ya. Sekalipun kita tersinggung, kita marah dengan aksi-aksi pengubaran ibadah tersebut. Tetapi di balik itu semua ada kasih. Nanti ada jalan keluar untuk Tabayun menyelesaikan persoalan ini. Apalagi disitu ada dari tentara, ada juga polisi yang mengamankan situasi keadaan disana. Sehingga ya memang kondusif ya. Tidak terjadi namanya keributan dan bisa diselesaikan ya secara adat. Karena memang di Kalimantan ini ketat sekali soal adat istiadat dalam hal-hal seperti ini. Nah teman-teman sekalian. Saya mau sampaikan sesuatu bahwa hal seperti inilah yang harus ditiru oleh orang-orang kristal dimanapun berada. Jangan takut untuk melawan mereka. Untuk mengusir mereka. Karena kenapa? Kita punya hak untuk beribadah. Undang-undang Republik Indonesia menjamin kebebasan untuk umat beragama. Bahkan untuk peribadatan. Mau ibadah di rumah lalu ada yang membubarkan itu. Harus lawan. Dan harus kita paham hukum karena ketika ibadah di rumah. Pasti mereka bilang mana izinnya? Ini bukan gereja gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu yang dilakukan oleh para kandurun-kandurun. Nah caranya untuk menghadapi itu. Undang-undang mana? Yang melarang orang beribadah di rumah sendiri. Tunjukkan undang-undangnya. Karena tidak ada undang-undangnya. Yang perlu izin itu adalah gedung gereja, masjid, biara misalnya. Atau sekolah-sekolah gitu ya punya izin dan lain sebagainya. Atau gedung-gedung yang dipakai secara kepemerintahan. Ya mungkin harus ada izin pendiriannya. Ada akta pendiriannya dan lain sebagainya. Yayasan-yayasan ya begitu. Tapi kalau ibadah di rumah itu tidak ada izin yang harus diurus. Ya kurang lebih seperti teman-teman muslim yang kemudian di perusahaan-perusahaan disiapkan musyola. Mereka sholat disitu. Mereka beribadah disitu. Ya dan musyola-musyola lainnya ada di pinggir jalan misalnya dibangun disitu musyola. Mereka beribadah disitu. Itu tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan teman-teman sekalian. Nah jadi kalau kemudian mereka menggunakan undang-undang seperti itu kita tanyakan itu. Ya. Dan satu hal teman-teman sekalian. Bahwa ini semua adalah pekerjaan setan. Untuk menghalangi kekristianan. Untuk menghalangi penginjilan. Untuk menghalangi orang masuk di dalam jalan kebenaran. Untuk orang percaya pada Yesus Kristus adalah Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sehingga melaluinya semua orang akan diselamatkan. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa. Melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena teman-teman sekalian mari kita tetap berdoe. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Si kandrun tadi kan bungkam tuh. Ya katanya hanya ikut-ikutan. Ya. Alasan ditanyakan pun tidak bisa memberikan alasan juga. Dan apa yang dikatakan oleh pengurus adat tadi. Ya disini bukan membuat keriputan ataupun kejahatan. Tapi yang dilakukan disana adalah peribadatan kepada Tuhan. Masalahnya dimana. Nah dia kan bungkam tuh. Ada beberapa orang mereka disitu yang bisa memberikan jawaban. Nah oleh karena teman-teman sekalian biarlah hari ini menjadi pengalaman bagi kita. Terus berdoa. Kiranya di 2024 ini dan dengan dilantiknya nanti presiden terbaru kita yaitu Prabowo dan Gibran. Mereka dapat mengatasi hal-hal ini dengan tegas menindas para kandrun yang mencoba menyakiti umat beragama lain. Ya ini kita mudah-mudahan semuanya ini bisa beres. Di zaman Pak Jokowi ya banyak gereja yang sudah ditutup. Disegel. Bahkan dibubarkan ibadah-ibadah Kristen. Ya. Dan sekalipun ada tindakan-tindakan tetapi tidak. Apa namanya ya belum semuanya ada efek jerat ya bagi orang-orang yang melakukannya. Dan mudah-mudahan di Pak Prabowo dan juga Pak Gibran yang telah dipercayakan untuk memimpin NNKRI atau Indonesia ini ya. 5 tahun ke depan. Biarlah semuanya bisa ditolong oleh Tuhan dan mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan penutupan tempat ibadah, rumah ibadah, bahkan pembubaran-pembubaran ibadah ini. Mari kita sama-sama melawan radikalisme, premanisme, dan terorisme yang ada di Republik Indonesia ini. Saya Arief Gula undur diri sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Sampai jumpa. Terima kasih.